Jeremy Pantau atau yang sering disapa Jeremy ini merupakan atlet judo yang berhasil meraih medali emas di PON Papua 2020-2021. Pemuda kelahiran 14 April 1997 ini merupakan lulusan dari Universitas Bina Nusantara dengan jurusan Marketing Komunikasi. Memiliki kedua orang tua dan kakak yang berlatar belakang atlet judo tidak heran jika Jeremy juga memiliki bakat dalam bela diri. Namun siapa sangka awalnya Jeremy mengaku mengikuti pelatihan judo adalah sebuah keterpaksaan. Tapi kini ia membuktikan bahwa alasannya dulu adalah salah. Sekarang ia merupakan atlet judo profesional yang telah beraksi di beberapa ajang perlombaan olahraga bergensi dan menjuarai PON Papua 20. Berikut foto-foto Jeremy Pantau. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Karena kita tahu doang hari ini sedang ada ajang pesta olahraga yang luar biasa heboh karena memang ini adalah salah satu prestasi Indonesia yang bisa membanggakan Indonesia Timur. yang tentunya banyak skeptis orang kalau Indonesia Timur itu tertinggal. Tapi hari ini dibuktikan pergelaran pesta olahraga nasional PON yang ke-20 di Papua. Tentunya ini sangat menarik dan meskipun jauh dari Jakarta dan juga perjalanan menuju ke Papua ada beberapa transit tapi itu tidak mematahkan semangat para atlet yang ingin bertanding datang ke Papua. Tentunya hari ini salah satu atlet yang meraih medali emas sudah ada di samping saya. Halo, Kak Jeremi apa kabar? Baik, baik. Jatuhkan. Kamu juga bagaimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Lalu sekarang Kak Jeremi nih bagaimana aktivitasnya setelah mendapatkan emas gitu? Makin banyak fans atau semakin termotivasi untuk dapat emas lebih banyak nih? Sekarang aktivitasnya agak lagi lenggang sih. Lagi lenggang sih sebenernya agak wadid sih karena kemarin kayak kaget sih karena saya kan menang emas sama abang saya. Dan itu banyak banget panggilan buat interview kayak gini, buat talk show. Kemarin juga sempat masuk ke Salah Toto TV nasional, dua TV nasional juga. Keren ya? Ya, puji Tuhan sih. Membanggakan. Terus ya next-nya abis ini kita lihatlah rencana Tuhan gimana. Tapi apa yang membuat Kak Jeremi ini mau ikut tergabung di dalam kontestasi? Bahkan bukan kontestasi ya, tapi ikut menggeluti di bidang judo ini. Ini kan sepertinya tuh menantang gitu ya. Iya, sebenernya ceritanya lucu. Buat lucu sih agak unik sih karena basicnya tuh keluarga gue tuh keluarga atlet judo gitu. Oke. Dan orang tua gue dua-duanya tuh legend judo di Indonesia gitu. Bahkan di Asia Tenggara. Turun kanak ya? Iya, mungkin kalau tau ada namanya Perry Pantau itu dulu 12 tahun berturut-turut SEA Games. Keren. Jadi 6 SEA Games sekalian SEA Games bapak saya tuh bisa dapet 2 medali emas gitu. Di jamannya tahun 80-an sampai 90-an gitu. Nah terus ibu saya juga gitu. Titisan dong nih? Iya. Jadi emang sebenernya agak lucu sih kayak dari kecil tuh sebenernya dari, Biasanya judo tuh kan dari bocah ya, bisa dari TK, bisa dari SD, awal-awal gitu. Cuman mereka belum mau masukin sampai akhirnya kelas 5 SD dimasukin ke judo. Awalnya cuma biar ada basic bela diri gitu. Dan kayak gue tuh sebenernya gak suka gitu. Gue suka itu art gitu. Kayak gambar, kayak lebih ke teater gitu gitu. Kayak film. Sebenernya dari kecil udah seneng liat-liat gitu. Tapi merasa terpaksa atau terjebak berarti hari ini? Terpaksa. Terpaksa ya? Bukan terjebak. Oh terpaksa dan terjebak gitu ya. Sekarang bener-bener dipaksa gitu. Kalau terpaksa dan terjebak berarti sekarang tinggal nikmati gitu ya? Kalau sekarang beda sih. Beda ya? Beda karena jadi 3 tahun ikut judo, jadi siap kelihatan, bete, ngambak gitu kan. Terus sampai akhirnya tahun 1 SMP itu ada seleksi buat seleksi daerah gitu buat ikut ke jurnas junior. Dan disitu kayak bisa menang dari yang selama ini gak pernah bisa menang gitu. Terus akhirnya disitu kayak yang oh, gue ada potensi ya ternyata ya. Bakat terpendam sebenarnya ya. Ada bakat terpendam selama 3 tahun gitu kan. Tapi bakat terpendam yang bisa menjadikan Kak Jeremy sebagai judul profesional, bahkan udah internasional juga kan ya. Udah ikut SEA Games gitu. Udah, udah. Pernah gak sih terpikir bisa ikutan SEA Games gitu dan bisa ikut di PON gitu. Dan apalagi dapatnya bedalinya emas gitu Kak. Paling dirasakan sama Kak Jeremy. Sebenarnya tantangan paling utama yang gue punya dalam diri gue di judo itu mental gue. Mental ya. Fisik maksudnya kalau untuk olahraga latihan fisik atau gerakan yang lain-lain itu gak ada masalah gitu. Kecuali cedera bahu gue. Cedera bahu gue udah parah banget. Cedera bahu ya. Udah parah. Jadi kalaupun ikut PON kali ini itu tidak masalah maksudnya dengan adanya cedera bahu gitu. Oke sebenarnya kemarin buat PON besok sebenarnya jadi kalau orang tahu ya ada namanya dokter Dika. Dokter? Dokter Dika. Itu dokter PON di DKI Jakarta kemarin udah bilang ini udah harus dioperasi. Dan kayak buat PON gimana dok gitu. Dia senyum-senyum aja. Sakit. Dia senyum-senyum doang. Retak gitu atau salah urat gitu. Atau salah. Ototnya robek. Ototnya robek terus ada kistanya juga. Terus kayak kalau misalkan ada yang tahu soal apa ya namanya ya bahasa ilmiahnya itu ada namanya labrum gitu. Nah itu robek. Dan bisa dibilang kalau labrum udah kena itu salah satu cedera bahu tertarah gitu. Tapi kenapa masih punya tekad untuk ikut tergabung di dalam PON? Tanggung jawab. Tanggung jawab ya. Dan ambisi juga. Mudah berbakat, tanggung jawab. Iya. Kan aku tuh cuma nyebutin mudah, berbakat, tanggung jawab. Apalagi, apalagi. Udah, udah. Oh enggak ya? Udah, udah. Cukup. Gue takut salah bicaranya. Gitu sih. Tapi keren ya, maksudnya masih muda berprestasi. Terus juga punya ambisi gitu ya. Bukan cuma jadi anak muda yang cuma bisa ngabisin uang orang tua. Terus juga cuma bisa happy-happy aja gitu. Pokoknya bukan jadi pemuda yang ketinggalan dengan adanya prestasi-prestasi gitu. Karena kan memang di jamannya kita ini, kita anak muda ini kan gilso muda banget ya. Emang gue masih muda. Oke. Jadi kita cuma beda setahun kok. Oh yaudah. Jadi maksud gue kalau misalnya anak muda itu kan hari ini, apalagi kita ini mempersiapkan di 2045 nanti 100 tahunnya Indonesia Merdeka. Oke. Itu kan kita tuh talent war ya. Lama pikirannya. Iya, talent war. Kita kan berpikirnya itu 10 tahun, 20 tahun ke depan gitu kan harus kapan. Gak 2045 juga lama-lama. Iya. Maksudnya nanti kan ketika nanti 2045 berarti kan kita ini udah punya talent yang nantinya ketika perang talent itu kita bisa menang dan kita ini bukan lagi menjadi sampah jaman gitu. Oh iya. Kayak Kak Jeremy gitu ya. Iya. Jadi kalau misalnya hari ini prestasi yang sudah diukir sama Kak Jeremy tentunya itu kan menjadi modal untuk ke depannya nanti Kak Jeremy mau jadi apa gitu kan. Ya nanti kita nggak tahu ternyata pengurus besar si Indonesia nya Kak Jeremy terus Kak Jeremy jadi apa gitu ya kan. Iya, setuju. Sebenarnya kalau ngomongin masalah kayak gitu sih setuju banget sih mungkin karena uji Tuhannya juga didikan dari orang tua sih. Didikan dan mungkin juga kondisi gitu karena emang terlahir dari keluarga yang sangat sederhana yang mungkin bukan yang sangat, bukan yang kayak berlebihan banget. Jadi itu kayak punya bisnis sendiri buat dapetin sesuatu gitu loh. Iya. Kadang-kadang juga ngeliat orang-orang tuh kayak teman kan banyak ya kayak teman binus terus kadang-kadang teman-teman di luar sana di luar daerah yang mereka tuh orang tuanya tuh udah banyak banget lah duitnya. Iya. Tapi mereka nggak gunain privilege itu gitu buat ngembangin diri mereka itu ngesayangin sih. Yang paling seru pengalamannya itu apa? Apa nih? Di saat pertandingan atau selama menjadi atlet profesional gitu? Paling seru sebenarnya kalau tese sih training camp. Training camp? Training camp. Training camp tuh berarti latihan? Latihan pemusatan tapi biasanya di luar negeri gitu. Itu paling seru sih karena kayak. Karena jalan-jalan? Nggak, nggak pernah. Jalan-jalan juga itu pun cuma seminggu sekali doang itu pun kalau nggak capek. Oh gitu. Biasanya tuh setiap hari tuh kan seandain sampe sabtu latihan terus. Gitu. Sehari bisa tiga kali. Iya, iya. Gitu. Terus bisa training camp di luar gitu. Terus kayak kenalan sama orang baru gitu. Terus kayak ilmu-ilmu baru gitu. Banyak pengalaman gitu ya. Jadi itu yang membuat menarik. Tapi kenapa? Kenapa itu jadi lebih merasa. Yang dirasakan Kak Jarim itu jadi lebih enjoy gitu. Makanya akhirnya tetap memilih tetap jadi atlet judul gitu. Meskipun awalnya tuh seperti terjebak gitu ya. Kenapa ya? Karena pas saya menang itu. Saya seneng orang tua saya bangga. Karena. Mungkin selain. Kalau jadi saya ya. Kalau jadi judul saya. Itu saya bukan beban kayak. Mungkin saya udah juara-juara kemarin. Tapi beban saya bukan Jeremy doang. Tapi saya bawa nama pantau gitu. Saya nggak bawa nama bapak sama ibu saya gitu. Mereka dulu legend judul. Dan bapak saya masih ada di pengurus gitu. Jadi kayak pas menang tuh kayak. Kemarin kayak pon. Kakak ade menang kan. Itu tuh kayak. Emas. Dapet dua-duanya emas. Iya. Terus kayak bener kayak bikin gila. Bukap gue seneng banget gitu loh. Kayak apalagi bokap gue. Jadi pengurus kan. Ada di sana. Pasti kayak yang. Wah pantau bersaudara. Ini menerusin bapak ibunya. Tapi ikut ke Papua nggak orang pak? Ikut. Ikut ya. Bokap gue ini. Di Papua jadi didi. Technical delegate. Jadi dia yang ngurusin pertandingan semuanya. Untuk judo. Judo. Untuk judo. Jadi dia yang bikin semua standar ya. By the way. Punya lawan terberat nggak yang menurut Kak Jeremy sampai hari ini tuh berpikir. Wah ada dia gitu. Aduh kenapa sih ada dia gitu. Sebenernya. Punya nggak satu spesifik. Dari daerah mana. Atau. Wah ada dia. Itu memotivasi untuk. Gue harus bisa. Gue harus menang gitu. Atau semuanya gitu. Buat gue semuanya sih. Semuanya ya. Jadi mungkin emang. Kalo manusiawi adalah kayak yang. Oh yang ini gampang. Yang ini gampang ini susah gitu. Tapi buat gue. Gue pelajarin kayak. Kita nggak boleh kayak. Mengikatnya gue di kira orang gitu loh. Jadi buat gue kayak. Semua sama aja gitu. Karena kalo udah di matras pertandingan. Kadang-kadang tuh hal-hal yang nggak bisa diduga tuh bisa terjadi gitu. Dan itu sering banget terjadi. Kayak misalkan ini yang bisa juara. Ini nggak ada. Nggak ada nama sama sekali. Ininya kecolongan kalah. Kan sering kayak gitu kan. Kalo di. Apalagi dibela diri ya. Bela diri. Mau dong dibelain Kak. Gak cuma nanya ya. Oh iya. Kalo nggak mau dibelain. Nggak mau apa. Ngebela bisa pengacara. Bukan atlet. Beda ya. Tapi Kak. Ada satu. Benjangan khusus nggak. Dari pelatih atau orang tua gitu. Apalagi kan. Orang tuanya kan menarik sekali ya. Orang tuanya juga atlet judo. Lalu kakaknya atlet judo. Dan bersamaan ternyata menang sama-sama meraih medali emas. Kan. Duh. Keren banget gitu ya kan. Ini masih muda. Dapetnya emas. Emas berlimpah. Wow. Kalo gue perempuan gitu. Itu masih bohongan. Oh nggak ya. Tapi bonusnya sih yang berlimpah. Bercanda-bercanda. Tapi maksud gue. Ada wejangan khusus nggak? Dari orang tua ya. Dari orang tua ada wejangan khusus nggak? Kalo orang tua cuma satu sih. Berserah sama Tuhan. Berserah sama Tuhan ya. Itiarnya juga. Berusaha gitu kan. Iya berusaha gitu. That's all dah. Yang paling membanggakan itu di satu momen. Momen yang mana? Dari selama perjalanan sebagai atlet. Hmm. Kalo membanggakan ya. Apa ya. Satu momen yang paling. Paling berkesan gitu. Di perjalanan sebagai seorang atlet gitu kan. Sebenernya pohon kemarin sih. Pohon ya? Pohon ini ya? Karena terakhir kan pohon jabar kayak gue nggak dapet emas kan. Hmm. Tapi kali ini bisa dapet emas. Dan buat gue kenapa berkesan karena persiapannya dan juga kondisi fisik dan bahu gue itu sangat kurang mendukung. Iya ya. Jadi di kondisi yang kurang baik-baik aja. Iya kurang baik. Tapi tetep bisa dapet emas gitu kan itu. Udah kondisi kurang baik. Terus punya beban nama gue sebagai jenis pantau. Karena untuk saat ini emang dari tahun 2017-2016 kelas yang megang tuh gue. Kelas gue kelas 90 kg gitu. Jadi udah kondisi kurang bagus. Bahunya juga bisa dilung parah. Tutup gue juga cedera. Terus ada nama orang tua juga. Tapi kemarin bisa berhasil dapet emas. Itu tuh kayak sesuatu yang kayak wow gitu. Iya ya. Itu amazing banget. Tapi memang perjalanan menjadi seorang atlet kan banyak. Ada aja gitu ya cedera. Apalagi ini kan judo gitu ya bela diri. Pasti ada aja gitu cedera. Tapi kalau misalnya hari ini Kak Jeremy cedera dan bisa ikut bertanding lalu mendapatkan medali emas. Itu sebenarnya ada salah satu apa ya bonus atau apa gitu. Dari kalau tempat latihan itu ada klub latihan atau konnya atau apa gitu. Biasanya itu ada gak sih? Bonus kayak reward gitu ya. Reward gitu ada reward. Special reward gitu ada gak sih biasanya? Sebenarnya lebih karena dapet medali emas sih. Karena medali emas ya. Kembali ke belakang abis itu langsung pengaluman medali. Pas selesai turun dari pengaluman medali langsung dipanggil sama pengurus DKI Jakarta sama KONI DKI Jakarta. Iya iya. Sama pengurusnya langsung dikasih amplop. Sama KONI DKI Jakarta juga langsung dikasih amplop. Tebel gitu. Tebel ya. Tebel. Pas jatuh kan itu berjacara duluan. Oh iya. Udah di store tunai kok. Oh udah store tunai ya. Udah makin canggih kan. Terus kan juga ntar dari KONI DKI Jakarta juga pasti ada tambahan gitu. Ya semoga Pak Anies Baswedan. Ini. Tolong. Oh bukan. Ini ditayangin ya. Oh ditayangin. Tolong Pak Anies Baswedan. Tolong ditayangin ya di videoin ya. Tolong Pak Anies Baswedan sudah 2 tahun pun gak naik bonusnya. Tolong dinaikkan. Kayaknya ini podcastnya di share nih ke Pak Anies Baswedan. Terus kalau KONI naik ya? Apa? Bonusnya naik ya? KONI udah. Kan ini tinggal Pak Anies Baswedan. Oh tinggal Pak Anies Baswedan ya. Udah 2021. Masa bonusnya gak nama. Lagi cedera nih. Cedera loh nih. Bercanda bercanda. Bercanda Pak Anies. Di bawah serius juga boleh. Tapi memang luar biasa ya. Ya maksudku kan anak muda hari ini punya semangat yang luar biasa. Karena memang biasanya tuh anak-anak hari ini kan. Kita nih banyak anak-anak muda yang susia kita itu terbelenggu. Susai. Susia kita? Susia ya. Oh iya susia. Setahun bedanya. Gak bercanda. Ya tapi maksudnya banyak juga kan yang hari ini anak muda terbelenggu dengan adanya tepat budaya luar. Kita lebih asik dengan yang lain gitu. By the way kuliahnya gimana? Lancar tapi sambil berjalan dengan adanya aktivitas olahraga. Puji Tuhan sih lancar sih. Karena Binus juga ngedukung gitu. Oh ngedukung ya. Binus ngedukung banget. Jadi emang karena kan kemarin selama kuliah tuh bisa dibilang gue jarang banget masuk gitu. Jadi kayak selama 4,5 tahun karena gue udah cutinya. Itu gue masuk kuliah cuman yang full satu semester ya. Cuman satu semester. Sisanya kayak gue dibantu Binus tapi bukan dibantu nilainya. Dibantu absennya doang. Tapi untuk semua nilainya gue harus ngejar sendiri. Oh gitu. Apalagi ini kan online ya sebenernya ya lebih mudah juga kalau misalnya kita kuliah online. Kemarin masih offline sih. Oh jaman masih offline ya. Kan udah lulus sekarang dari 2020. Oh udah lulus ya. Udah tahun lalu. Ya. Tahun lalu lulus ya. Tapi memang itu salah satu coba bukan cobaan sih. Tantangan ya. Tantangan. Jadi gue sedikit cerita juga gue pernah jadi tuh pilihan gue itu dari orang tua. Kamu mau lanjutin akademis kamu atau kamu mau jadi seorang atlet gitu. Karena ibu gue tuh pengennya jadi atlet. Oke. Tapi orang tua maunya gue tuh jadi akademisi. Maksudnya lebih mengedepankan pendidikan. Oke. Jadi kalau misalnya dulu gue SMP tuh kelas 3 UN gue harus lulus pulang jam 8 gak ada sempet latihan. Terus SMA juga begitu. Akhirnya gue berhenti jadi atlet setelah SMA. Nah kalau zamannya Kak Jeremy untuk bagaimana menyimbangi dengan latihan tuh gimana? Jadi puji Tuhan ini emang orang tua gue juga dua-duanya tuh emang ngedukung dua-duanya. Jadi orang tua gue emang mungkin ada pengalaman dulu kali ya. Jadi kayak zaman dulu terlalu fokus ke atlet jadinya akademis yang gak ada. Sekarang selain atlet susah dapet kerjaan, dapet pemasukan gitu. Jadi mereka tuh beneran ngedepanin. Karena dari gue SMP SMA dimasukin sekolah favorit terus. Sampai kuliah pun dipaksa di BINUS gitu. Mau gak mau gitu loh. Karena pengen tetep jadi atlet jadi diseimbangin gitu. Jadi kayak sebenernya buat bagi latihan tuh gak tau kenapa puji Tuhannya selalu lancar gitu loh. Antara akademis sama latihannya gitu. Iya, iya. Di SMA 6 juga SMA 6 Jakartanya juga ngebantu banget. Kayak aksen segala macem. Jadi misalkan kayak abis latihan pagi terus ke sekolah boleh telat. Abis itu latihan lagi sorenya. Kalau misalkan di BINUS juga dikasih dispensasi gitu. Dia bener-bener bisa dibagi dua. Itu capek banget sih, sebenernya capek banget. Capek ya. Cuman kayak yang why not gitu kalau dapet dua-duanya gitu loh. Selama ada jalannya kenapa enggak gitu. Oke oke. By the way, ini kan tanggal 28 hari Sumpah Pemuda. Oke. Bagaimana Kak Jeremy itu memaknai Sumpah Pemuda? Sumpah Pemuda. Gimana ya? Sebenernya lebih ke sisi nasionalisme kali ya. Nasionalisme ya. Karena sebenernya lebih ke overall sih. Overall. Untuk semua hari di Indonesia gitu. Karena apalagi sebagai atlet kan. Dan gue juga sebelumnya bukan bawa nama DKI Jakarta doang. Karena gue udah pernah bawa nama Indonesia juga kayak gitu. Bangga lah ya. Supet bangga jadi Pemuda Indonesia ya. Bangga. Dan kalau misalkan pernah ditanyanya. Kayak misalkan kayak. Nasionalisme gimana gitu. Jadi Pemuda Indonesia gimana. Gue pernah ditanya dulu. Kalau lo pengen bawa kebudaya Indonesia ke luar negeri. Apa yang mau bawa gitu. Oke. Keren banget. Gue cuma satu yang mau gue bawa. Budaya ramah sama Semimno. Hmm. Bangganya kalau di luar tuh seperti itu ya. Karena orang. Karena semua orang udah tau gak sih. Kalau orang Indonesia tuh pasti dikenal ramah sama seluruh dunia. Iya. Makasih Kak. Kan saya Indonesia juga. Kan saya Indonesia juga. Iya kan saya Indonesia. Di sini Indonesia semua. Gitu. Jadi buat gue gue ngebawanya itu. Daripada masa lo ngebawa tarian tradisional ke luar negeri kan gak mungkin gitu. Ya gue sambil ke luar negeri sama jadi atlet ya gue ngebawa budaya Indonesia sebagai pemuda yang ramah. Hmm. Tapi memang kan punya cara memanggilkan Indonesia itu sebagai anak muda beda-beda ya. Banyak. Oke. Oke. Oke.